Selanjutnya pemirsa Naib Amirul Haji meninjau sektor akomodasi dan bertemu dengan para jamaah haji Indonesia untuk mendengarkan pendapat para jamaah haji terkait pelayanan akomodasi yang disediakan. Para jamaah juga mengaku puas dengan akomodasi haji tahun ini. Naib Amirul Haji yang juga wakil Menteri Agama Zenu Tauhid meninjau sektor akomodasi jamaah haji di Mekah Arab Saudi untuk bersilat romi sekaligus mengetahui layanan jamaah haji baik dari sisi pemondokan, catering, akomodasi hingga transportasi jelang puncak haji. Naib Amirul Haji selain mendengarkan pendapat para jamaah haji juga memberikan imbauan kepada jamaah haji untuk menjaga kesehatan dan protokol kesehatan dengan menggunakan masker selama melaksanakan ibadah haji. Wakil Menteri Agama yang juga Naib Amirul Haji menjelaskan layanan akomodasi jamaah tahun ini mendapatkan apresiasi dari jamaah. Jamaah mengaku puas dengan penginapan, catering hingga transportasi. Alhamdulillah saya melihat langsung ke lokasi di Mishwala ini dari aspek layanan akomodasinya dari jamaah yang saya tanya mereka merasa puas. Tak hanya itu, Agus Taufiq Rohman Naib Amirul Haji juga menyampaikan bahwa Amirul Haji terus melakukan pemantauan akomodasi untuk memastikan layanan kesehatan di setiap hotel dan juga akomodasi yang dibutuhkan jamaah berjalan dengan baik. Kita juga melakukan pengecekan mencari tanggapan langsung dari jamaah haji Indonesia. Yang menarik, kita memang tidak janjian dengan jamaah haji yang berada di hotel tertentu tapi kemudian kita on-store datang, kemudian melakukan tanya-jawab apa yang sebetulnya dirasakan oleh jamaah agar kita bisa mendapatkan data yang sesungguhnya seperti apa jamaah kita mendapatkan pelayanan terbaik. Alhamdulillah kita sudah melakukan peninjuan di daerah Mishwala. Bersama dengan itu kita juga melakukan peninjuan terhadap klinik kesehatan di tiap-tiap hotel di mana di Mishwala ini ada upaya setiap hotel ada klinik kesehatan yang terkoordinir oleh sektor melibatkan seluruh tenaga kesehatan dari kloter. Kemudian yang kedua, jatuh yang kita lakukan adalah rencana mengunjungi proses catering. Jadi kita akan datang ke dapur bagaimana prosesnya untuk memastikan bahwa jamaah haji mendapatkan pelayanan catering terbaik sejak dari proses dijaga standar kesehatannya sampai kepada packing dan pengirimannya. Pisan Marsyah memberitakan dari Mekah, Arab Saudi ruangan yang pertama ada ruangan okservasi dan ruangan tindakan.